Halo guys, jumpa lagi dengan saya, kali ini depan saya ada Honda ADF 150, kali ini saya mau bahas 5 hal yang saya tidak suka dari motor ini ya, 5 hal, jadi kebetulan saya sudah test drive motor ini ya, lengkap, sekitar 3-4 hari gitu, dan saya bisa menyimpulkan ada 5 hal yang saya tidak suka, oke langsung aja, yang pertama yang saya tidak suka adalah bodinya, ya, jadi bodinya ini bodi plastik yang beneran, ini usia motor sudah 2 tahun, tapi bodi plastiknya itu benar-benar ringkih ya, jadi saat jalan, terutama di jalanan jelek, bodi plastiknya itu bunyi-bunyi dan kelihatan tidak kokoh gitu loh, kelihatan murah, padahal ini harganya mahal motor ini ya, sekitar 40, mendekati 40 ya, tapi bodinya ini, tuh, diginiin aja kelihatan tipis gitu loh, jadi bodinya saya tidak suka, bodi plastiknya ya, bodi plastiknya itu benar-benar kurang kokoh gitu, ya bagi anda yang kalau tidak masalahin hal bodi sih, tidak masalah sih, ya, itu nomor satu, yang saya tidak suka adalah bodinya, guys, yang kedua, yang saya tidak suka adalah, tidak ada tuas pengunci rem, ya, karena rem belakangnya ini juga di sprik ya, sedangkan tuas pengunci rem itu hanya bisa kalau belakang itu tromol ya, tapi, itu menyebabkan tidak enak gitu loh, saat kita harus berhenti, terutama di jalanan nggak rata, nggak mulus, atau nggak datar, ini agak menyulitkan, ya, jadi, tidak ada tuas pengunci rem di belakangnya, oke, yang saya tidak suka ketiga adalah, ini guys, jadi, ini memang posisi duduknya dia enak ya, guys, tapi, disini kan ada, yang agak tegak ya, nah, ini nggak bisa dipakai nih, karena ini terlalu, gimana ya, desainnya tuh terlalu nggak enak gitu, jadi kalau, nyetir ya, misalkan saya duduk begini, itu nggak nyaman, jadi, desain untuk yang selonjornya ini, itu dia, desainnya menurut saya sih, nggak bagus ya, kalau buat begini aja sih enak, tapi, kalau begini nggak enak tuh, nyetir, kaki saya begini jadinya, jadi, agak-agak nggak ergonomis, bukan agak sih, emang nggak ergonomis, buat begini nggak enak, kalau mau enak, begini, cuman, agak keluar begini kakinya, jadi, desain untuk selonjor di depannya ini, ya, yang ininya aja ya, yang depan selonjornya ini, itu beneran nggak enak gitu, ya, itu, yang ketiga ya, lalu, yang keempat adalah, kualitas dari ininya ya, tekenan-tekanan ininya tuh, udah oglek-oglek begini, ya, dan ini juga, buat dinyalain, agak-agak seret ya, ya, tuh, dia agak-agak seret, jadi, menurut saya, kualitas untuk tombol-tombol ini kurang bagus, kalau untuk pemakaian ini, udah baru motor baru 2 tahun, tapi udah begini gitu, udah agak susah, ya, masih berfungsi sih, tapi kualitasnya itu, oke, lalu yang selanjutnya, yang saya kurang suka, adalah, di speedometer, ya, speedometer-nya ini terlalu rame, tapi kecil-kecil gitu, menurut saya ada di sini, keterangan atau info-info di speedometer-nya nggak perlu, seharusnya nggak usah lah gitu, dan, untuk terlalu rame dan terlalu kecilnya, contoh sen-nya ya, sen-nya ini juga terlalu kecil tuh, lihat ya, jadi, kalau lagi nyetil gini, kadang suka, takutnya ya, kelupaan, gitu-gitu guys, lima kelemahan yang, menurut saya, ada, apa, yang saya nggak suka di, motor Honda ADV ya, tapi secara keseluruhan, motor ini enak banget, sehingga, terus kelemahan-kelemahan yang ada itu, minor aja sih, sebenernya, oke guys, jadi gitu ya, lima kelemahan, atau lima hal yang saya nggak suka, dari Honda ADV 150, saksikan di video sebelumnya, lima hal yang saya suka dari motor ini, oke guys, gitu aja, saksikan video selanjutnya, thank you,